Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita saudara dari Hakim-Hakim Pasal yang ke-12. Nah, Hakim-Hakim Pasal 12 ini melanjutkan kisah kemenangan Yiftah terhadap Bani Amon. Walaupun disertai dengan rasa hati yang duka cita karena Yiftah harus kehilangan putri satu-satunya untuk membayar nazar kepada Tuhan. Nah, pada kisah Hakim-Hakim Pasal yang ke-12 ini hubungan Yiftah dengan orang Efraim itu agak terganggu saudara. Mengapa? Nanti akan kita pelajari. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta urapannya, jamahannya, supaya kita mengerti dengan sejelas-jelasnya apa maksud Tuhan terhadap anak-anaknya yang belajar pada hari ini. Dari Hakim-Hakim Pasal yang ke-12. Kita sembah Tuhan dengan penuh sukacita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan supaya dipenuhi dengan hasrat dan anugrahnya. Sebab Engkau Allah yang memiliki segala-galanya. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugrah-Mu, buat kasih setiap-Mu yang tak habis-habisnya selalu baru setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kira-Lara Basyandala Bata Kaya-Lara Basyandu. Minamata Kaya-Lara Basyandu. Haleluya. Ya Tuhan punyamu lah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punyamu lah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya Tuhan punyamu lah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punyamu lah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala air di langit dan yang di bumi kepunyaanku. Oh sana bagi sang Raja. Oh sana di tempat yang maha tinggi. 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 Bahga-Tuhan. Oh sana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Bagi Allah yang berkuasa, Hosana, Bagi Allah segasuhnya, Kami mengucap syukur, Kami bersyukur buat kebaikan, Kau segala, Oleh karena keburahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini, Oleh karena kebaikan Tuhan, Janjimu terjadi bagiku, Aku percaya, Berkatmu atasku, Merilah, Kebajikan, kemulahan selalu mengikutiku, Ku puji, Ku sembahkan Tuhan, Hanya karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini, Oleh karena kebaikan Tuhan, Janjimu terjadi bagiku, Aku percaya, Berkatmu atasku, Merilah, Kebajikan, kemulahan selalu mengikutiku, Ku puji, Ku sembahkan Tuhan, Ku puji, Ku sembahkan Tuhan, Selalu mengikutiku, Ku puji, Ku sembahkan Tuhan, Ku puji, ku sembahkan Tuhan, Ku puji, ku sembahkan Tuhan, Sungguh Tuhan, Kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu, Kami hidup semua karenaan nugrah dan rahmat-Mu, Kami ada sampai dengan hari ini, Semuanya karena kebaikan Tuhan, Kami dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, dijaga oleh malaikat Tuhan, Kami dipimpin dan dibimbing ke air yang tenang, Kepada rumput yang hijau untuk kami nikmati di dalam kemurahan, Terima kasih Bapak, Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik, Dan sangat-sangat baik, Kami akan belajar semakin mengenal akan Tuhan yang kami sembah, Mengenal isi hati Tuhan, Mengetahui rancangan-rancangan Tuhan, Kami belajar sekarang, Sudah sampai kepada kisah Yefta di Hakim-Hakim Pasal yang ke-12 ini, Mari Tuhan berbicara lah, Nyatakan kehendak-Mu atas kami, Supaya kami bukan hanya cakap belajar, Pandai membaca dan merenungkan, Tapi kami juga mau disebut sebagai orang yang taat melakukan firman Allah, Urapi kami Tuhan, Urapi hambamu, Urapi kami semuanya, Yang selalu rindu untuk belajar tentang firman Allah, Rauh Kudus, Terang hati kami, Di dalam nama Yesus, Mari yang siap belajar firman Tuhan, Sama-sama kita katakan, Amin, Amin, Nah saudara, Di pasal yang ke-12 ini, Hakim-Hakim di Alkitab kita, Halaman sekitar 276, Sebelum kita baca dan renungkan saudara, Ternyata, Keberhasilan Yefta, Memimpin pasukan orang-orang Gilead pada khususnya, Mendatangkan kemenangan mutlak atas orang-orang Amun, Bangsa Israel diberkati Tuhan kembali, Mendapatkan keamanan, Perlindungan, Damai, Sejahtera, Wow, Mereka merasakan, Kemakmuran, Yang berasal dari Tuhan itu, Nah, Tanpa ada di dalam pikiran Yefta, Saudara, Kemenangan yang diraih itu, Ternyata, Tidak membuat semua orang senang, Nah ini, Ini perlu kita pelajari, Dan perlu kita sadari, Bahwa kesuksesan anak-anak Tuhan, Kemenangan-kemenangan yang dapat diraih oleh orang-orang pilihan Tuhan, Tidak serta-merta, Membuat semua orang itu senang, Termasuk orang-orang terdekatnya, Karena apa? Karena pada peristiwa Yefta yang kita pelajari ini, Orang-orang Efraim, Ya, Itu kan kerabat, Karena satu Israel kan, Satu bangsa pilihan loh, Tetapi, Orang Efraim tidak suka, Kenapa? Karena merasa diabaikan, Mereka tidak diikut sertakan dalam peperangan melawan Bani Amon, Nah, Kisahnya seperti apa? Mari kita baca, Beberapa ayat saudara, Ayat satu, Sampai dengan ayat yang ketujuh, Dari, Hakim-hakim pasal yang kedua belas ini, Kita lihat, Bagaimana orang-orang Efraim, Itu protes kepada Yefta, Dan bagaimana Yefta menyelesaikannya, Demikian, Ayat satu, Dikerahkanlah orang Efraim, Lalu mereka bergerak ke Zawon, Dan mereka berkata kepada Yefta, Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon, Dengan tidak memanggil kami, Untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu, Kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu, Bayangkan, Ini pahlawan yang gagah perkasa, Allah yang menyebutkan, Menjadi penyelamat bagi orang-orang pilihan, Tiba-tiba, Ada kerabat datang, Pengen membunuh dan membakar dia, Ini orang-orang Efraim, Tetapi jawab Yefta kepada mereka, Aku dan rakyatku, Telah terlibat dalam peperangan, Yang hebat dengan Bani Amon, Lalu aku memanggil kamu, Tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka, Loh, Yefta pernah memberikan tawaran kepada orang Efraim, Kita akan menghadapi musuh yang besar, Lawan yang tangguh, Kalau hanya orang Gilead saja, Yang melawan Bani Amon, Udah lah, Selesai itu, Walaupun memang sungguhnya di hati, Yefta, Dia punya Tuhan, Tapi ini untuk apa? Mendorong, Suku-suku yang lain untuk ikut terlibat di dalamnya, Mari bergabung, Undangan untuk bergabung itu, Sampai juga ke orang Efraim, Ini alasan Yefta tadi, Kemukakan, Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, Udah diundang gak datang, Maka aku mempertaruhkan nyawaku, Dan aku pergi melawan Bani Amon itu, Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku, Mengapa pada hari ini kamu datang mendatangi aku, Untuk berperang melawan aku? Hei orang Efraim, Aku udah kasih undangan kepadamu, Harusnya kita maju bersama-sama menghadapi Bani Amon, Tapi undangan kamu terima, Kamu gak ada respon apa-apa, Ya sudah, Karena ini tugasku, Aku maju saja, Aku pertaruhkan nyawaku, Aku pertaruhkan hidupku, Untuk mengikuti keputusan Tuhan, Berperang melawan musuh orang Israel, Dan akhirnya menang, Akhirnya kita mengalahkan orang Amon itu, Tapi mengapa kau mendatangi aku, Dan ingin melawan aku? Ini pertanyaan Yefta, Ayat 4, Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, Lalu mereka berperang melawan suku Efraim, Gak main-main saudara, Gak main-main, Respon Yefta terhadap Efraim, Orang-orang Efraim itu, Gak main-main saudara, Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, Sebab orang-orang itu mengatakan, Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim, Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim, Dan suku Manasih, Untuk menghadapi suku Efraim itu, Maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan, Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, Biarkanlah aku menyeberang, Maka orang Gilead berkata kepadanya, Orang Efraim, Kak Engkau? Dan jika ia berkata, Bukan, Maka mereka berkata kepadanya, Coba, Katakan dahulu, Si bolet, Si bolet, Pakai Y, Si bolet, Jika ia berkata, Si bolet, Gak pakai Y saudara, Si bolet, Jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, Maka mereka menangkap dia, Dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu, Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim, 42 ribu orang, Saudara bisa bayangkan, Ketidakpuasan saudaranya, Iri dengki terhadap kesuksesan saudaranya, Mengakibatkan perang saudara, Sampai-sampai, Orang Efraim itu, Tewas, 42 ribu orang, Ayat 7, Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel, Enam tahun lamanya, Kemudian matilah Yefta, Orang Gilead itu, Lalu dikuburkan di sebuah kota, Di daerah Gilead, Dari apa yang kita baca, Kita pelajari ini, Kita mengerti sekarang, Bahwa salah satu sikap atau, Sikap dengki dan iri, Atas kesuksesan saudaranya, Itu akan mengakibatkan, Pertumpahan darah, Percederaan, Bahkan perang saudara, Orang Efraim marah, Tidak mendapat peranan penting, Dalam peperangan melawan Bani Amol, Walaupun sungguhnya mereka diundang, Bahkan, Mengapa Yefta sangat-sangat geram, Kepada orang Efraim, Karena mereka sampai mengancam, Ingin membakar Yefta dan rumahnya, Mengapa Yefta sedemikian, Memerangi orang Efraim, Saya bisa bayangkan saudara, Habis kehilangan anak atau putri, Kandungnya satu-satunya, Sebagai korban bakaran, Tiba-tiba, Datang saudaranya, Datang suku Efraim, Minta untuk mendapatkan kehormatan, Efraim, Suku yang sombong ingin dihormati, Oleh saudara mereka, Mereka menganggap, Orang-orang giliat sebagai apa? Pelarian, Orang-orang yang tidak dapat dipercaya, Orang-orang yang tidak mau memelibatkan saudaranya, Untuk berbagi kehormatan, Nih, orang Efraim menganggap orang giliat seperti itu, Maka, Naik daralah Yefta, Ingat ya, Kita belajar di awal, Di pasal yang ke-11 kemarin, Yefta itu orangnya keras, Tegas, Kadang berangasan, Tapi konsekuen, Dan teguh hatinya itu luar biasa, Tidak main-main, Saya bisa bayangkan, Sedemikian runyamnya, Kehidupan Israel pada waktu itu, Diwakili orang-orang Efraim saja, Kita bisa membayangkan, Kerukunan, Keunitian bagi orang Israel itu, Sangat-sangat mahal harganya saudara, Jika ada yang melenceng sedikit saja, Jika ada yang melanggar keunitian saja, Akibatnya, 42 ribu orang Efraim mati sia-sia, Tuhan sedihlah saudara, Tuhan sedih melihat umatnya kayak begini, Efraim yang gak tahu diri, Yefta sudah minta pertolongan kok, Tapi tidak direspon, Dan ketika Allah memberikan kemenangan, Kepada Israel, Kepada orang Gilead, Atas orang Amun itu, Sebenarnya, Yefta dan Allah kan memberikan kesempatan yang sama, Kepada Efraim juga, Untuk apa? Menerima kehormatan kemenangan perang itu, Baru setelah perang usai, Allah dipermuliakan, Eh, Orang Efraim komplain, Karakter yang seperti ini, Ada sampai dengan sekarang ini saudara, Gak suka kalau saudaranya sukses, Gak suka kalau teman-temannya dipakai Tuhan, Gak suka, Kalau ada gereja yang maju dipakai Tuhan, Eh, Gereja yang lain komplain, Bisa saja, Ada orang yang sedang dibuat, Apa, Naik oleh Tuhan, Orang-orang, Ah, Mencibirnya, Apakah ada? Banyak saudara, Efraim, Efraim jenis kayak begini nih, Banyak, Gak suka kalau ada orang maju, Gak suka kalau ada orang menang, Gak suka kalau ada orang berhasil, Bukan hanya, Bukan hanya karena musuhnya saja, Ini bahkan saudaranya loh, Jadi jangan heran, Sejak zaman Yevta sudah ada seperti itu, Nah, Mari kita lihat lebih jauh, Saudara-saudara, Yevta, Merespon, Komplain, Orang, Efraim itu, Bukan dengan menasehati, Bukan dengan baik-baik, Ngomong baik, Tapi dengan perang, Saudara-saudara, Perang, Gimana caranya? Wilayah Gilead, Ditutup perbatasannya, Dengan penduduk, Tempat-tempat penyeberang, Sungai Yordan, Ingat ya, Sungai Yordan, Memiliki peranan penting, Bagi orang Israel, Nah, Supaya kita bisa melihat, Bagaimana, Atau Yevta tahu, Bahwa ini orang Efraim, Ini orang Gilead, Gimana caranya? Mereka memakai kata sandi, She, Bolet, She, She, Pakai Y, She, Bolet, Orang yang ditanya, Apakah engkau orang Efraim, Atau bukan, Kalau bilang, Saya orang Efraim, Atau saya orang, Gilead gitu ya, Suruh ngomong, She, Bolet, Kalau orang nyebrang, Ngomongnya She, Bolet, Selamat, Tapi kalau orang nyebrang, Sungai Yordan, Ngomongnya, She, Bolet, Itu adalah orang Efraim, Maka harus dibunuh, Sebab orang Efraim, Kita harus tahu nih ya, Orang Efraim, Tidak bisa menyebut, She, Bolet dengan benar, Ini sebagai sebuah tanda saja, Untuk apa, Membedakan, Mana Efraim, Mana Gilead, Dari sini kita bisa mengerti sekarang saudara, Sepertinya seolah-olah Allah membiarkan seperti ini, Perang saudara terjadi, Pembantaian atas suku, Efraim terjadi, 42 ribu orang itu gak sedikit saudara, Satu orang mati saja, Bisa membuat geger satu negara, Apalagi ini 42 ribu, Gak main-main kan saudara, Tapi mengapa Allah seolah-olah membiarkan hal ini terjadi, Allah sedang memberikan pelajaran mahal, Untuk, Orang, Efraim, Kalian sudah mendapatkan kesempatan yang sama, Aku sudah memberikan kesempatan kepada orang Efraim, Lewat Yeftah, Untuk mengikut sertakan perang melawan Bani Amon, Tapi karena engkau tidak merespon dengan baik, Engkau seolah-olah tidak peduli, Sehingga engkau tidak ikut maju berperang, Dan pada akhirnya Amon dikalahkan, Begitu Israel menang, Gilead menang, Yeftah menang, Tiba-tiba kalian datang minta dihormati, Bani macam apa, Kira-kira seperti itu, Maka tak heran, Yeftah geram luar biasa, Kegeraman Yeftah, Tidak semata-mata, Hanya keluar dari dirinya, Tapi kegeraman Yeftah, Itu kegeraman yang kudus, Karena ada orang pilihan Tuhan, Anak-anak perjanjian, Umat perjanjian Allah, Diminta ikut serta unity berperang, Eh, responnya gak ada, Itu alasan mengapa Yeftah itu sangat marah luar biasa, Sebenarnya saudara, Karakter Efraim ini, Sudah pernah terjadi, Ketika apa, Ketika Gideon, Ketika Gideon, Mengalahkan bangsa, Filistin, Waktu itu Gideon juga, Minta pertolongan kepada, Efraim, Ayo tolong, Tetapi sekali lagi, Efraim itu tidak mengabaikan, Oh sorry, Mengabaikan ajakan itu, Begitu Gideon menang, Lawan orang Filistin, Eh, Mereka tersinggung lagi, Bedanya, Jaman Gideon, Orang Efraim, Dibaik-baikin, Sama Gideon, Sudahlah, Komplainmu itu ya, Gak bener, Aku udah undang engkau kok, Aku udah libatkan engkau kok, Dan engkau tidak, Tidak mau ikut serta, Dalam peperangan malang orang Filistin, Dan kami menang sekarang, Udah karena pulang sana, Pulang-pulang, Itu Gideon, Sudah lah, Tetapi Yeftah lain, Mungkin ya, Mungkin ya, Yeftah belajar dari Gideon, Dulu kamu sudah pernah, Komplain kepada Gideon, Tentang kemenangan orang Israel, Terhadap orang Filistin, Engkau diundang, Dan engkau tidak ikut, Begitu menang, Gideon menang, Kamu minta untuk dihormati, Suku macam apa kamu, Udah, Kalau Gideon baik-baik kepadamu, Aku gak bisa, Kamu harus berperang melawan aku, Karena engkau juga mengancam, Aku dan keluarga aku, Itu Yeftah, Dan apa yang terjadi, Seperti yang kita baca tadi, 42 ribu, Orang Efraim, Mati sia-sia, Pelajaran buat kita semuanya, Kalau memang kita diundang, Di dalam sebuah perhelatan, Karya keselamatan Allah, Kalau saya bisa, Menggambarkan gitu ya, Seperti, Amanat agung Tuhan Yesus, Semua diundang, Semua dilibatkan, Semua diminta, Terlibat di dalamnya, Surat undangan diberikan, Perintah diberikan, Ada yang merespon baik, Dan ikut berperang, Ikut melaksanakan, Amanat agung Tuhan Yesus, Sementara ada yang tidak ikut, Melecehkan, Tidak merespon bahkan, Tiba-tiba Yesus datang, Dan menang, Umat Allah, Dapat kemenangan, Di tengah-tengah, Sorak-sorak kemenangan, Tiba-tiba datang orang, Yang tadinya tidak ikut berperang, Minta dihormati, Saya mengatakan, Itu adalah karakter-karakter Efraim, Seperti pada kisah, Yifta, Dan Gideon, Pada waktu itu, Tidak terlibat, Tapi protes, Tidak ikut bekerja, Dan berjuang, Tapi minta dihormati, Sejak zaman Yifta, Dan Gideon, Ada manusia-manusia, Jenis seperti ini, Tidak ikut berkeringat, Tapi minta disanjung-sanjung, Tidak ikut berlelah-lelah, Tapi minta dihormati, Mungkin, Ada saatnya orang seperti ini, Ketemu seperti Gideon, Ya sudah lah diampuni, Ya sudah lah dimengerti, Tapi jangan salah, Kalau sudah kena batunya, Ketemu sama Yifta, Model orang seperti Yifta, Seperti ini, Selesai, Tidak ada waktu, Tidak ada tempat, Untuk komplain kamu, Ini gambaran apa saudara? Gambaran kadang, Kita itu, Di hadapan Tuhan, Berbuat sesuatu yang salah, Berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, Kadang diampuni, Diberi kesempatan untuk bertobat, Tapi kalau berbuat lagi, Berbuat lagi, Berbuat lagi saudara, Sudah, Keputusan Allah seperti Yifta, Ini juga akan terjadi, Selesai saudara, Selesai, Nah, Efraim melambangkan, Orang yang arogan, Sudah gak merespon, Ngancem pula, Sudah gak ikut perang, Minta dihormati, Pakai ngancem-ngancem, Ketemu sama Yifta, Yaudah, Yang dari awalnya, Kita belajar bagaimana, Kerasnya Yifta itu, Tegasnya Yifta itu, Orang berdiam diri, Kok minta dihormati, Punya kesempatan menolong, Tapi gak lakukan, Kok minta, Ya, Disanjung-sanjung, Habislah mereka, Perang saudara, Yang memakan, Banyak jiwa, Dari suku Efraim, Itu membuat, Kepedihan, Bangsa Israel, Betul-betul pedih saudara, Saudara sama saudara perang, Seperti itu, Kenapa, Sekali lagi saya mau katakan, Iri hati, Yang dipadu dengan, Arogansi, Itu menghasilkan, Perseteruan, Iri hati, Dan arogan ini, Dua sikap, Negatif ini, Saudara, Itu meninggikan dirinya, Mementingkan dirinya, Dan merendahkan, Sesamanya, Menganggap dirinya, Lebih penting, Daripada yang lain, Yang lain mah, Bukan apa-apa, Ini yang ditunjukkan, Oleh orang Efraim, Di hadapan Yefta, Dan kisah ini, Pelajaran buat kita semuanya, Jangan sampai, Iri hati, Lalu dipadu dengan, Arogansi itu, Ada dalam diri saudara dan saya, Bukankah kita ini, Milik Tuhan, Pasukan-pasukan Tuhan, Pahlawan-pahlawan Tuhan, Milikilah, Kekuatan untuk saling memperhatikan, Satu dengan yang lain, Hati yang mau menolong, Satu dengan yang lain, Apalagi saudara, Apalagi sesama saudara, Sesama suku, Sesama iman, Satu iman, Efraim bersama dengan Manaseh, Orang Gilead, Orang Israel, Orang Yahuda, Orang suku-suku yang lain, Itu kan satu saudara, Saya bisa katakan itu, Seiman, Tetapi kalau ada yang iri dan arogan, Allah yang mengizinkan, Karakter iri dan arogan itu, Dihabisi, Sama manusia-manusia, Seperti Yefta yang dipilih Tuhan itu, Jadi mari belajar dari kisah ini, Tetaplah rendah hati, Tetaplah rendah hati, Kalau toh misalnya saudara, Tidak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, Wess, diem saja, Gak usah sok, Berpengaruh, Gak usah sok, Arogan, Gak usah pengen dihormati, Diem aja udah, Udah udah, Itu lebih penting daripada arogan, Padahal, Walaupun sebenarnya ya gak boleh diem ya, Tapi daripada iri hati dan arogan, Udah mendingan lo diem deh, Kira-kira seperti itu, Saya yakin kalau orang Efraim pada waktu itu, Enggak datang ke Yefta, Kalau orang Efraim udah diem aja lah, Gak mungkin, Enggak akan terjadi, 42 ribu orang itu mati dalam sukunya itu, Tapi karena iri hati dan arogan sih, Mengorbankan ribuan orang, Puluhan ribu orang mati, Dari suku Efraim, Mari kita renungkan diri baik-baik, Jadilah orang-orang yang terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan, Jadilah orang-orang yang membawa kabar baik bagi orang lain, Peperangan antara orang Gilead, Gilead yang dipimpin oleh Yefta, Melawan Bani Amon, Itu menggambarkan peperangan kebenaran dan kejahatan, Kalau Tuhan kita minta kita terlibat di dalam peperangan suci ini, Terlibatlah, Kalau saudara kita minta pertolongan, Ayo tolong dia, Kalau nanti saudara kita yang ditolong Tuhan mendapat kehormatan, Kita jangan iri dan arogan, Itu saja saudara, Harusnya orang Efraim tahu, Oh mengucap syukur sama Tuhan, Oh tanpa aku pun ternyata mereka udah sukses, Harusnya kan gitu, Nanti lain waktu kalau Israel diserang lagi, Kalau suku-suku lain diserang lagi, Aku mau terlibat di dalamnya, Itu kan lebih baik, Tapi tidak terjadi bagi orang Efraim, Mereka iri dan arogan terhadap Yefta dan orang Gilead, Akhirnya apa? Dihukum Tuhan luar biasa, Kita belajar, Tetap rendah hati, Terlibat di dalam karya keselamatan Allah, Terlibat dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus, Maka ketika kemenangan itu terjadi, Arak-arakan orang-orang menang itu terjadi, Kita ada di dalam barisan kemenangan Allah itu, Kita tundukkan kepala, Bapak terima kasih, Pelajaran yang bermacam-macam segi dapat kami pelajari, Di satu sisi bangga, Punya Allah yang luar biasa, Yang memberikan kemenangan Yefta terhadap Bani Amun, Di sisi lain ada kesedihan, Sebab suku Efraim harus kehilangan 42 ribu orang, Bukan perang melawan Amun, Tapi perang melawan Yefta saudaranya, Tuhan izinkan itu terjadi, Supaya digambaran pelajaran buat kami anak-anakmu, Yang tidak terlibat di dalam peperangan Tuhan, Yang tidak terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan, Jangan iri, Jangan arogan, Jangan minta dihormati, Jangan minta dianggap terhormat, Wang tidak ikut perang, Wang tidak ikut terlibat, Kok minta dihormati? Dan akhirnya, Dipermalukan luar biasa, Efraim dipermalukan luar biasa, Ketemu sama Yefta, Berbeda dan ketemu dengan Gideon, Bapak kami belajar sekarang, Ajar kami rendah hati ya Tuhan, Ajar kami merespon, Tawaran-tawaran Tuhan, Untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, Terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani yang kami lakukan, Ampuni kami, Kalau kami kadang hanya minta dihormati, Tapi tidak terlibat, Ampuni Tuhan, Ampuni, Kalau karakter kami seperti Efraim, Efraim pada kisah ini, Ampuni kami, Ajar kami, Untuk rendah hati, Terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan, Berkati anak-anakmu, Berkati kami semuanya, Supaya kami semakin mengerti isi hati Tuhan, Terima kasih Bapak, Terima kasih, Berkati keluarga demi keluarga, Berkati kehidupan anak-anak Tuhan, Berkati bisnis, pekerjaan, Pelayanan kami, Dan keluarga kami semuanya diberkati Tuhan, Sebelum kami berpisah, Kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu, Kekasih-kekasih, Kristus, Arakkan hatimu kepada Tuhan, Terimalah, Berkat kasih anugrah dari Allah Bapak yang berlimpah-limpah, Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Dan persekutuan yang manis dalam Rakyat Kudus, Mencetai kita semuanya, Mulai saat ini sampai Maranata, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya, Bertemu di awan-awan yang pernai, Menikmati kemuliaan, Kekal sampai selama-lamanya, Yang diberkati sama-sama kita katakan, Amin, Tuhan Yesus memberkati.